salam kreatif teman-teman kali ini saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan semen biasa yang untuk ngaduk pasir semen gitu ya sama semen hebel ya teman-teman yang biasa kita pakai untuk masang hebel sebenarnya kekuatannya lebih kuat mana sih karena kan ada yang bilang juga lebih kuat semen hebel dibanding semen biasa lebih lengket lebih apa begitu ya Nah di sini ini saya akan bikin satu penelitian gitu menguji seberapa kuatnya semen biasa dengan semen hebel jadi setelah ini diharapkan kita jadi tahu dan bijak memilih semen apa yang kira-kira cocok untuk peruntukan-peruntukan tertentu yang kita butuhin ya teman-teman di sini saya berusaha membagi airnya ke dalam wadah dan ukuran yang sama ya teman-teman supaya perbandingan kita ya mirip-mirip enggak ada berat sebelah wadah putih ini akan saya isi dengan semen hebel sedangkan wadah hijau akan saya isi dengan semen biasa semen hebel ini saya beli kilauan ya teman-teman jadi ada plastikan kayak gini kalau di tempat saya itu ada beli kilauan bisa merknya apa Bang ya mereknya nggak jauh-jauh dari yang biasa kita pakai untuk perekat hebel ya teman-teman ya Manchester United atau lain sebagainya lah pokoknya intinya semen untuk perekat hebel teman-teman saya tuang secara merata saya usahain enggak terlalu banyak dan enggak terlalu sedikit juga ya teman-teman karena kalau terlalu banyak ini bisa aja jadi rapuh jadi saya bikin dia pas gitu untuk menggenang di air biar jadinya itu kuat dan solid ya teman-teman jadi enggak terlalu banyak enggak terlalu sedikit ini saya ratain biar dia meresap dulu nah sambil nunggu dia meresap semuanya saya akan masukin juga semen hitam biasanya atau semen biasa ya teman-teman di sini saya pakai semen padang ya semen biasa itu mereknya banyak ya ada juga yang pakai tiga roda ada pakai merah putih dan lain sebagainya sama aja ya teman-teman ya paling beda-beda harga dikit ada yang premium ada yang biasa di sini pembagiannya saya usahain sama ya rata teman-teman saya usahakan pokoknya semaksimal mungkin enggak perlu pakai timbangan enggak perlu pakai apa ya ini sama-sama kita lihat aja lah kira-kira akan mirip-mirip lah ya di sini saya aduk teman-teman ya biar dia itu benar-benar meresap masing-masing sama-sama keduanya saya perlakukan sama setelah diaduk kelihatan banget bedanya ya untuk semen hitam atau semen biasa ini warnanya lebih hitam dan semen hebel warnanya lebih putih jadi kalau teman-teman mau bikin cetakan yang warnanya itu agak keputih-putian ya pakai semen hebel mungkin lebih baik daripada semen putih nah untuk bikin warna-warna yang gelap ya pakai semen hitam jauh lebih baik kalau menurut saya nah ini setelah kita aduk dan kita ratain kayak gini teman-teman kedua-duanya ini akan saya keringkan ya teman-teman kita tunggu keringnya dulu nah ini setelah dua hari udah kayak gini ya teman-teman karena cuacanya akhir-akhir ini panas banget jadi cepet keringnya ya dua hari dia udah kering saya rasa ya udah cukup kedua-duanya itu kan berbarengan jadi di hari yang sama akan kita tes ke akan kita bongkar teman-teman siapa yang sebenarnya lebih kuat nah untuk semen putih ini udah clear ya saya buka dulu yang putih sepertinya ya teman-teman untuk semen hebelnya ini merekat banget ya lebih merekat ya teman-teman ini agak susah untuk dicopot jadi kalau untuk merekatkan hebel ini saya rasa emang cakep banget dan cocok banget gitu karena dia daya rekatnya tinggi banget untuk di plastik seperti ini aja ini udah saya geprek kayak begini ini udah susah ya dia masih nempel dan malah pecah ya ya udah saya paksa aja ya seperti ini ya teman-teman Oh dia malah pecah ya berkeping-keping teman-teman seperti ini nah dia merekatnya kenceng tapi agak rapuh ya seperti hebel kalau jadi kering seperti ini kok lebih mirip hebel ya ya udahlah ini coba kita semen hitamnya ya teman-teman akan saya coba mengkek-mengkek dulu biar dia kendor Wow kalau semen hitam gampang banget seperti ini cetakannya tapi dia lebih solid dan lebih keras sepertinya ya suaranya beda celing-celing seperti itu ya teman-teman perhatiin suaranya nanti ya oke untuk yang semen hebelnya ini akan saya coba potong teman-teman seperti apa sih gitu kerasnya saya akan pakai wadah ini kemudian pakai gergaji besi aja biasa ya teman-teman biar lebih mudah ya wah ini gampang banget ya kepotong teman-teman dan dia bentuknya itu seperti serpihan serpihan serbuk serbuk-serbuk gitu ya kayak gini ya teman-teman ini lebih mirip ke hebel ya cetakan hebel gitu mungkin dia senyawa dengan hebelnya sendiri ya teman-teman jadi lemnya dengan batako atau batah hebelnya itu mirip-mirip bahannya ya jadi kayak gini dia agak sedikit ya berkapur seperti hebel ya enggak solid banget gitu dan agak mudah mungkin ini baru dua hari ya belum satu minggu atau tujuh hari ya teman-teman tapi kita udah bisa prediksi lah ini kekuatannya segini ya untuk semen hebelnya itu sendiri nah sekarang bagaimana dengan semen hitamnya akan saya coba potong suaranya sih solid banget suaranya itu celing-celing banget ya kelihatan dia keras lebih keras ya dari hebel wah hebel ini mudah banget patah teman-teman suaranya juga agak mendem kelihatan dia seperti predam kalau semen hitam ini mantulin suara dia teman-teman coba kita potong seperti apa cukup keras ya teman-teman karena ini semen doang jadi masih bisa dipotong dengan gergaji besi tapi kalau udah dicampur pasir nih nggak bisa ya lumayan keras dan solid ya teman-teman suaranya juga menggema dia nggak meredam suara baliknya juga sama masih solid banget beda banget sama semen hebel lebih gampang dipotong seperti hebelnya sendiri seperti bata hebelnya mirip hebel ya teman-teman mirip ya jadi semen hebel itu dengan hebelnya mirip kalau untuk semen biasa ini lebih kayak membatu sepertinya teman-teman mantulin suara banget soalnya jadi dia nggak ada rembesan sepertinya ini lebih tidak merembes ya dibanding semen hebelnya saya langsung pecahin coba teman-teman iya hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi dia pecahannya pun rata gitu seperti kaca ya kelihatan dia seperti batu teman-teman lebih keras semen hitam biasa kalau menurut saya kalau dari perbandingan kali ini ya jadi itulah kenapa sampai kamprotan-kamprotan di hebel pun saya lebih senang pakai semen hitam ya teman-teman jadi saya aci dulu hebelnya gitu dengan semen hitam supaya apa supaya anti rembes kalau pakai semen hebelnya sendiri kita pakai buat hacian kamprotan itu akan memperbesar kemungkinan dia akan retak-retak dan rembes tapi kalau untuk merekatkan hebel lebih cocok pakai semen hebel karena dia senyawa ya mirip-mirip semoga bermanfaat semoga kita semua selalu sehat banyak rezeki makin kreatif dan diberkahi kesuksesan amin selamat menikmati selamat menikmati